Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel Avery Mag Oke nih, jadi sepanjang kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya Untuk membayar tagian PLN lewat aplikasi Nah, aplikasinya itu aplikasi PLN mobile Jadi langsung dari aplikasinya teman-teman ya Nah, jadi kalau kalian tidak tahu bagaimana caranya Kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian buka dulu disini aplikasi PLN mobile-nya Kalian bisa download aplikasi PLN mobile ini Di aplikasi Playstore teman-teman ya Nah, disini kalian bisa lihat ada pemberitahuan Disini ada tagian Setelah saya pernah menambahkan bagaimana caranya untuk menambahkan Informasi kelistrikan kita Nah, kalian bisa cek di video sebelumnya teman-teman ya Nah, kalau sudah kalian cek dan sudah kalian tambahkan Nanti kalau emang disuruh membayar atau ada tagian Disini ada pemberitahuannya teman-teman ya Nah, disini tinggal kalian klik aja Atau kalian juga bisa masuk ke bagian pojok kanan bawah Di bagian profile ini teman-teman ya Tinggal kalian klik aja profile Nah, kemudian langsung aja kalian klik disini Kelistrikan saya atau layanan saya ini Kalian klik Dan disini ada ID pelanggan kalian teman-teman ya Nah, kalian klik aja yang kalian ini Kalian klik Nah, disini langsung aja kalian bisa bayar sekarang Kalau emang sudah benar ID pelanggannya Nah, kalian klik Nah, ini kalian pilih Nah, langsung aja kalian klik Pilih tagian Nah Oke, ini nanti aja Nah, April Nah, ini ada tagian April 2022 Total pembayarannya itu sekian teman-teman ya Nah, langsung aja kalian klik disini Lanjutkan pembayaran Mohon tunggu teman-teman ya Nah, kalian bisa pilih metode pembayarannya Disini ada beberapa metode pembayaran Tinggal kita klik aja disini Pilih metode pembayaran lain Nah, saya kan pengguna BCA tuh ya Jadi saya pilih aja yang BCA FA Atau virtual account teman-teman ya BCA virtual account Nah, kalau emang sudah yakin Dengan pilihan kalian Langsung ajakan klik disini Bayar teman-teman ya Nah, dia bakal langsung memproses Kita tungguin Dan kalau emang sudah ada kode FA nya Tinggal kalian klik aja disini salin Langsung aja kalian pergi ke BCA Mobile Langsung aja kalian klik MBCA Kalian masukin kode akses kalian teman-teman ya Nah, kalau emang sudah kalian masukin kode akses kalian Langsung aja kalian klik disini Login teman-teman ya Nah, setelah itu kalian masuk aja ke M-Transfer Pilih BCA FA atau virtual account ini Kalian klik Nah, langsung aja kalian kopas aja yang sudah kalian salin tadi teman-teman ya Kalian klik aja oke disini Kalian klik send teman-teman ya Nah, Neo Nah, kalau emang sudah ada nama kalian Dan total tagian kalian Langsung aja kalian klik disini Oke ya Dan yang terakhir itu kalian masukin pin MBCA kalian ya disini ya Nah, kalau mau kalian masukin pin MBCA kalian Langsung aja kalian klik disini oke ya Nah, dia bakal langsung memproses sending Dan disini kalau emang sudah muncul berhasil Berarti kalian sudah berhasil untuk membayar tagian listrik Di aplikasi BCA Mobile teman-teman ya Dengan menggunakan aplikasi PLN Mobile juga ya Nah, jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simple Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Dan kalau kalian masih pink Mungkin kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman Kedua-kedua tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat Dan seperti biasa nih Teman-teman ya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Bye See you on next video Jangan lupa like, comment, dan subscribe